Halo, semoga kabar kalian sehat. Di video kali ini saya akan membahas kamera Olympus 35RD. Ini adalah the best analog rangefinder. Oke, mungkin kalian nggak setuju atau protes kenapa kamera ini saya sebut the best analog rangefinder. Tentu kita nggak bisa ngebandingin kamera rangefinder kategori pocket dengan rangefindernya Leica ya. Tapi saya tetap berani bilang kamera ini the best secara value. Pertama, kamera ini ringan. Jadi, kamera ini bisa dibilang termasuk kamera teringan rangefinder yang punya fitur manual. Oke, beratnya cuma sekitar 480 gram. Nah, ini semuanya manual ya. Jadi, speednya mulai dari 500 kemudian bisa sampai bulb. Jadi, untuk long exposure memungkinkan. Terus, di sini ada ring diafragmanya. Dari 1,7 sampai 16. Terus, nah, di sini ada ISO atau ASA-nya. Mulai dari paling kecil. Ini film profesional nih. 25 sampai paling tinggi 800. Terus, di sini ada flashnya. Bisa di set GN-nya. Kenapa perlu pakai ini? Karena saat kita motret dengan mode flash. Jadi, ini bisa di set manual. Kita bisa atur speed dan diafragmanya. Kemudian, lensanya Olympus ZU-Eco. Itu lensa yang terbukti keren ya. Ya, mungkin bisa diadu dengan lensa Nikon gitu. Lensanya tajam banget. Kemudian, ini juga lensanya lensa cepat. Terus, di sini ada hot shoe. Kita bisa pakai flash. Kemudian, ini ada koneksi flash juga. Jadi, kalian bisa sambungin dengan kabel ke flash eksternal. Terus, pasti ini ada light meternya ya. Ini ada baterai. Baterainya kecil. Untuk menghidupi light meternya. Kemudian, kenapa kamera ini bisa dibilang lebih unggul dari misalnya Laika tadi. Karena bisa dibilang kamera ini lebih cerdas. Karena ada fitur autonya. Kalau Laika analog kan full manual ya. Sementara ini ada fitur auto. Sehingga, kalian bisa nggak perlu mikir. Jadi, kameranya mengukur sendiri kebutuhan untuk shutter speed atau aperture. Oke. Tonton terus video ini sampai selesai. Nanti saya akan kasih lihat hasilnya. Hasil cepretan kamera ini. Terus, nanti juga saya akan kasih lihat setelah kamera ini diganti covernya. Jadi, letternya ini mau saya ganti warna yang lain. Supaya lebih fresh. Kenapa? Karena ini sudah hampir keriting ya. Jadi, sudah melengkung dan keras. Terima kasih telah menonton! Itu tadi video tentang Olympus 35RD. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.